Pemirsa Puan Maharani kembali dilantik sebagai Ketua DPR RI periode 2024-2029 sedangkan Ahmad Muzani terpilih dan dilantik menjadi Ketua MPR RI. Sementara rapat pemilihan Ketua DPD RI sempat memanas rapat dihujani interrupsi dari sejumlah anggota dan berikut pemirsa kami rangkum semuanya dalam Politik Sepekan. Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI resmi melantik 580 orang anggota DPR terpilih dari 84 daerah pemilihan. Periode 2024-2029 pada selasa 1 Oktober 2024. Presiden Jokowi Dodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto juga turut hadir dalam pelantikan ini. Selain melantik anggota DPR RI, ada 152 orang anggota DPD RI yang juga dilantik. Ketua DPP-PDIP Puan Maharani kembali terpilih sebagai Ketua DPR RI periode 2024-2029 secara aklamasi dalam sidang paripurna masa awal jabatan anggota DPR RI periode 2024-2029. Sementara wakil DPR RI di jabat Submi Dasko Ahmad. Hadis Kadir, Saan Mustafa, dan Jujun Ahmad Samsu Rezal. Berbeda dengan pemilihan Ketua DPR RI, penentuan Ketua DPD RI sempat memanas. Rapat dihujani interupsi dari sejumlah anggota. Kejadian bermula saat Ketua DPD Lanyala Mataliti menyampaikan penyempurnaan tata tertib atau tatib DPD RI, hasil kerja pansus dan tim kerja. Bahkan sempat terjadi perebutan palu sidang agar Lanyala tidak mengesahkan laporan dan tatib tersebut. Setelah bersaing ketat dengan Lanyala Mataliti, Sultan Bahtiar Najamudit ditetapkan menjadi Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD RI periode 2024-2029. Sementara itu, rapat gabungan MPR RI menyepakati Ketua MPR RI periode 2024-2029, Ahmad Muzani, yang juga sekjen Partai Gerindra. Pelantikan Muzani sebagai Ketua MPR RI didampingi delapan wakil terpilih, yakni Bambang Orianto, Kaharmu Zakir, Lestari Murnijat, Rusti Kirana, Hidayah Nurwahid, Edy Suparno, Edy Baskoro Yudhoyono, dan Ab Chandra Akbar Supratman. Tim TV One mengambarkan.